Mungkin masalah disenggul-senggul Dennis dari kemarin seperti apa, Pak Uya? Sudahlah, nggak usah ngomongin Dennis. Kenapa sih? Saya udah dari awal bilang sama dia, saya nggak mau podcast-in soal ini. Tapi pada saat itu, ya, lo tetap temen gue, gue bilang gitu kan. Sekarang nih ya, jujur ya. Udah kelewatan aja. Udah kelewatan. Itu tujuannya apa sih, gitu kan. Untuk awal, misalnya oke, lo tersakiti, gitu kan. Lo ngomong, terus ngomong sama pendeta, gitu kan. Lo membuat satu pengakuan, oke, gitu kan. Gue juga dulu, waktu awal bilang, gue juga tidak menyalahkan lo kok. Maksudnya dalam arti kata, kalau salah ya dua-duanya ya. Ya perempuan, ya laki, gitu kan. Tapi kalau udah sampai sekarang, udah mau kemana sih arahnya gitu tujuannya, gue bilang. Udah berlebihan aja, gitu kan. Presenter Uya Kuya Enggan membuat konten dengan Denise Cariseta soal dirinya yang mengaku sebagai pelakor, mengenai alasan mengapa ia tak mau menjadikannya sebuah konten sudah disampaikan secara langsung kepada pebisnis bunga itu. Saya udah dari awal sayang gak mau podcast in soal ini. Saya gak mau ikut serta soal ini. Tapi pada saat itu ya lu tetap teman gue. Ini kita bakalan ya akhirnya gue ngomong deh daripada gue didikejar terus. Kata Uya Kuya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Misal Denise nonton, gue udah pernah bilang sama lo untuk kasus ini gue gak mau kontenin lo sama sekali. Kenapa, lo udah tahu. Ujarnya melanjutkan. Lebih lanjut, Uya Kuya menilai apa yang dilakukan Denise Cariseta ini sudah kelewatan. Kalau bisa dibilang sekarang nih jujur udah kelewatan aja, apa yang dilakukan dia udah kelewatan, tujuannya apa, untuk awal oke lu tersakiti terus ngomong, terus ngomong sama pendeta dan buat satu pengakuan, tutur Uya Kuya. Gue juga dulu bilang gue gak menyalahkan elu, dalam arti kata salah dua-duanya perempuan laki, tapi kalau sekarang mau kemana arah tujuannya udah berlebihan aja, sambungnya. Uya Kuya juga ingin menjaga perasaan orang-orang terdekatnya, terlebih, nama-nama yang terlibat merupakan orang yang dikenalnya dengan baik. Dan gue apa ya ibaratnya, dari awal gak kontenin dia karena, seharusnya dia mengerti, yang cowoknya kan juga teman gue, Denise juga teman gue, gue kenal sama cowoknya, sama istrinya, sudah jauh lebih lama kenal daripada lu juga, lu juga pernah jadi teman gue, intinya itu, jelasnya lagi. Kemudian, Astrid Kuya juga menimpali dengan menyebut Uya Kuya mengerti bagaimana perasaan keluarga yang merasa dirugikan oleh pengakuan Denise Cariesta. Karena begini, Mas Uya juga punya keluarga, jadikan dia juga punya istri, dia memikirkan perasaan aku bagaimana, ya dia masih melindungi banyak hati, banyak orang, makanya kita dari kemarin, ya nasihat sih sudah banyak banget, sudah banyak, apalagi gue, cerewet begini, kita nasihatin, cuma, balik ke orangnya, kan sudah pada gede, sudah pada dewasa, dari awal dikasih tahu, dua-duanya salah, jelas Astrid Kuya. Andai juga. Andai juga. Andai juga. You can hear me accendalinya share with you, You can hear me zweiırl association. aser a listing jelas ce Okey-tu Okey-tu like sekecur sub indo by broth3rmax